Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel youtube saya Supri Juragan Kampung kali ini kita akan membahas dunia peternakan yaitu ayam ya teman teman ya nah kali ini saya akan membuat probiotik untuk ayam dan probiotik disini dia komplit teman teman ya insyaallah ternak sampean akan terbebas dari aratan ya istilahnya aratan penyakit tahunan dan kegunaan probiotik ini komplit ya jadi saya buat saya sebut ini probiotik komplit untuk segala macam jenis penyakit ya oke langsung aja kita ke bahan bahannya teman teman ya pertama daun sirih teman teman ya nah ini daun sirih daun sirih kita dapat dua baskom kecil nih ya teman teman ya nah yang putih putih ini sudah langsung saya campur sama jahe daun sirih jahe yang ketiga adalah asam jawa yang udah dilembutkan kemudian kunyit teman teman ya kunyit itu yang ujung sana yang warnanya pekat orange itu ujung sana kunyit terus selanjutnya adalah brotowali kalau orang jawa bilangnya nyebutnya adalah brotowali teman teman ya brotowali kalau di daerah kalimantan atau orang banjar ya mungkin menyebutnya akar serampai ya teman teman ya ini pahit sekali kemudian selanjutnya adalah yang warna kekuning kuningan ini ini untuk penambah nafsu makannya dia ya untuk ayam kita dan ini adalah temulawak teman teman ya temulawak jadi ditambah dengan molase atau tetes tebu teman teman ya kalau teman teman tidak ada mungkin bisa diganti dengan air gula ya air gula kemudian EM4 khusus untuk peternakan oke dan ditambah lagi taraaa jadi ini adalah air gula ya air gula merah yang sudah di encirkan teman teman ya oke jadi disini ada berapa ya itemnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi ada 9 item ini nanti kita masukkan ke dalam dalam jirigen fermentasi ya teman teman ya nanti saya lihatkan model jenis jirigen seperti apa dan selanjutnya dan selanjutnya ini kita campur semua ya teman teman oh iya sebelum dicampur yang perlu direbus adalah yang direbus bersamaan ya teman teman ya jahe daun sirih dan brotowali jadi 3 jenis ini nanti kita rebus dulu teman teman ya kalau yang sisanya ini tidak perlu direbus nanti kita langsung masukkan aja ke dalam jirigen fermentasi oke selanjutnya kita rebus dulu setelah itu baru kita masukkan ke jirigen fermentasi oke teman teman oke baik teman teman jadi yang dalam panci itu tadi adalah daun sirih jahe dan brotowali ya jadi udah kita rebus dan udah kita dinginkan jadi harus didinginkan dulu baru dimasukkan dalam tabung reaktornya oke langsung aja kita masukkan semua bahan-bahan yang ada disini ke dalam tabung reaktor kita masukkan acak aja teman teman ya dan ini asam sembarang aja yang mana duluan kita masukkan bersamaan dengan ampas-ampasnya dan ini kunyit teman teman ya ini agak susah nih karena terlalu banyak ampasnya jadi kita bukain selanjutnya kita tambahkan air gula air gula merah ya ini sebagai makanan dari bakteri bayang paknya oke teman teman untuk molasenya kita tambahkan seukuran 1 gelas air mineralnya ya teman teman ya kurang lebih seperti ini aja lebih sedikit juga gak apa-apa maksimal seperti ini aja teman teman ya kita campurkan di air dulu oke kita tambahkan molasenya teman teman ya em4 nya seperempat aja teman teman ya seperempat aja aku aduk dulu oke kita masukkan em4 nya teman teman ya em4 peternakan oke baik teman teman jadi ini udah jadi ya untuk probiotik anti aratan by supri juragan kampung nanti akan kita fermentasi selama 21 hari teman teman ya dan ini bentuknya jerigen reaktornya ya reaktor fermentasi jadi bagian atas kita hubungkan dengan selang masuk dan ini ada botol mineral ya kita isi air dan diusahakan jangan sampai ada udara dari luar masuk ke dalam dan ini sebagai eee apa namanya untuk mengontrol gas yang ada di dalam sini di dalam reaktor jerigen reaktor ini ya dan diatasnya kita kasih seal plastik teman teman ya usahakan tidak ada angin yang masuk jadi nanti kita tunggu perubahannya selama 3 atau 5 hari ke depan apakah sudah mulai nampak gas yang keluar dari dalam reaktor ini terima kasih telah mengikuti channel saya supri juragan kampung ikuti terus eee channel saya dari awal hingga akhir jangan lupa like komen dan subscribe dan pastinya nontonnya jangan di skip-skip temannya biar teman-teman tidak gagal paham oke untuk nextnya akan kita update untuk pembuatan probiotik anti aratan ini oke selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati